Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, kami informasikan beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan telah mengeluarkan pernyataan bahwa saat ini terkonfirmasi ada dua kasus positif Corona yang terjadi di Indonesia dan kami kembali putarkan pernyataan yang disampaikan Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. Saya bilang, detik ini seru, kalau nanti positif ya kita umumkan, kan gitu sesuai janji saya. Ya memang enggak loh, udah jawab sendiri. Pak, berarti yang di Wuhan itu posisinya sekarang bertahan di akarang masing-masing atau guna apa? Yang tertinggal. Ya nanti tinggal tanya ke Kemlu, ya saya enggak manto yang mereka di sana, Kemlu lah yang di sana. Jadi Pak Singapura tadi mengumumkan bahwa ada warga negara mereka yang terkena di Indonesia setelah berkunjung ke Batam Pak, apakah sudah dicek Pak? Beauty tracking, pasti sudah dilakukan tracking. Tracking itu hasilnya akan selalu dilaporkan ke kita. Dan sampai sekarang begitu tetap tidak ada, ya enggak ada masalah. Karena surveillance tracking itu merupakan kewajiban kita. Ya kewajiban, bayangin kita terus ketat sekali dalam melakukan tracking. Ada berita apa termasuk yang transit di Bali kemudian terbang ke New Zealand juga kita tracking. Di mana CCTV-nya dia ada di mana kontak dengan siapa, itu kita lakukan. Yang naik emirate atau lain. Akhirnya gimana Pak, ya? Tidak ada masalah. Kita kan melihat CCTV-nya. Bikian detail dia kontak dengan siapa. Ternyata aman, enggak ada suatu kontak yang close sekali. Ya udah, biar aja kan CCTV-nya akan ada. Termasuk dengan warga Jepang yang kembali, itu sudah kontak-kontak itu jadi selesai? Sudah, ditelusur semua. Semua baik. Jadi... Untuk kontak dengan warga Jepang ini kan pasti tidak hanya dua orang ini, Pak. Siapa? Loh, makanya gitu. Kita cek semua, ini tracking sudah dilakukan. Dan tracking sudah dilakukan. Dan buktinya ini kita bisa ngangkut dua orang, Pak. Kita bisa ngangkut yang paling close kontak. Tidak semua orang dilewati dia, terus dianggap kontak, wajilah akan. Tapi yang baik, Pak. Baik, semua baik. Ini pun sebenarnya baik, hanya batuk pilek biasa. Ya, enggak sampai sosok yang ini. Artinya kan kita sudah mampu melakukan tracking yang baik. Ini kondisinya baik, makanya mau saya cek di sana. Bagaimana cara ini fokus ke orang ini? Ke orang ini, batuk pilek ya, Pak. Batuk pilek tadinya agak sosok, tadi sama. Tadinya agak sosok, ya dengan demam agak sosok. Yaudah, kita tracking semua. Kalau sekarang sih kondisinya tinggal batuknya aja. Hasil sementara apa? Hasil sementara gimana, Pak? Kan sudah jumum kan, hasilnya positif kan. Maksudnya perkembangan itu, Pak, setelah tadi kan sudah diisolasi dan lain-lain. Kalau dari rekam medisnya sekarang sampai... Positif, kan? Sudah lebih baik, ya. Oh, baik, kondisinya baik. Tinggal batuk aja, lu. Tidak ada kerincah tadi. Nanti saya akan datang ke sana. Depoknya daerah mana, Pak? Kejamatan apa, Pak? Kenapa? Kejamatan apa, Pak? Warga Depok banyak yang nanya-nanya. Tidak ada, Pak, kalau di sini pada... Ya, udahlah, enggak apa-apa lah. Ya, tergantung kalian cara memberikan. Apalagi itu caranya. Nanti kamu yang enggak bisa ke pasar. Jadi, tergantung kita semua. Maunya kemana, maunya apa. Ya kan? Yang jelas, itu pemerintah itu jujur. Selalu apa adanya. Ya, dan inilah, kamu lihatlah, main kesekom confident banget, yakin apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi ini corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Yang menakutkan itu beritanya, ya. Saya bulat-balik ngomong. Yang menakutkan sekali berita berikutnya apa? Ini positif aja, ya batuk-batuk. Biasa itu, enggak ada ngapa-ngapain. Ya, tetapi kondisi virusnya sendiri sudah hilang. Ya, ya bukan. Ini kan kondisi virusnya positif ternyata. Ya, nanti dievaluasi ulang. Kalau udah 14 hari, dicek ulang. Dicek ulang, kalau udah negatifnya, kembalikan lagi. Ya, sekarang kan disolasi. Sejak kemarin ya, Pak? Iya. Ya, aku nak baru, ya bukan, saya baru diberi hasil tadi pagi tadi. Ya, pagi langsung saya lapor Mbak Presiden untuk bisa diumumkan. Karena yang umumkan adalah pimpinan negara untuk bahwa memang benar seperti itu. Dan ini bagus sebagai sebuah keterbukaan informasi. Tidak ada yang mau ditutupi dan tidak ada yang mau bikin horror bahwa ini harus digini-ginikan. Jadi terserah media lah, ya. Media dalam bijak menyikapi. Untuk pimpinan informasi aja, berarti dari pertama menunjukkan gejala sudah diangkut ke rumah sakit atau begitu positif baru diangkut, Pak? Kenapa? Gejala, baru gejala, baru langsung dibawa ke rumah sakit. Kita nggak kompromi, kita nggak kompromi. Dan sudah ternyata positif? Ya, kemudian kan itu perlu waktu meriksanya. Dua, tiga hari setelah di ruang isolasi, baru ketemu positif. Ya, oke ya. Langsung beruang sakit, Pak. Makasih ya, aku langsung ke Surianti. Nanti itu ya, Pak. Nanti ngomong lagi ya, Pak. Nanti itu ya, Pak. Ya, kita doakanlah. 14 hari. Dari kemarin kan itu, di BNI yang di Kulau, Sebaru. Kan yang di Depok, Pak. Yang di Depok, Pak. Saya harus ikut data yang baik. Ini ada warga-warga yang sudah dari Indonesia ini. Oh, itu jadinya. Ya, sudah keluar ke Malaysia. Ya, ke Indonesia. Kalau kemudian ini, 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 kalau kemudian ini. Ya, yang penting, saya segera mungkin mengumumkan dan mengecek bahwa ibu Suman Rakyat sudah dikerjakan sudah. Oke, tinggal data. Soalnya waktu dan jam itu nanti saya salah, kalian protes. Ya, nanti jam sekian ketemunya. Nanti dikira, wah Pak Ayah itu melanggar jam malam. Ini yang WN Jepang yang diberitakan datang ke Bali. Lain-lain, enggak ada hukumannya. Pong Jepang itu ada 70 juta ya, lain-lain ini. Ya, oke ya.